Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Sulukopi Selamat ngopi untuk kita semua Dari dulu saya sering mendengar pertanyaan orang Apa agama sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi dan Rasul Saya pun penasaran Karena setahu saya banyak agama atau kepercayaan yang menyembah Allah Ada juga yang menyembah selain Allah Seperti ajaran Yahudi, Nasrani, Majusi, dan lain sebagainya Itu semua sudah ada Cuma mayoritas agama di bangsa Arab adalah mengikuti agamanya Nabi Ibrahim Yang intinya menyembah Allah dan mengesakannya Namun karena waktu sudah bergulir begitu lama Banyak dari mereka yang melalaikan ajaran yang sudah disampaikan pada mereka Tapi walaupun begitu tetap saja ada sisa Tauhid dan beberapa syiar dari agama yang dibawa Nabi Ibrahim Di video ini saya akan menceritakan tentang tokoh yang pertama kali menyebarkan paham atau menyekutukan Allah Tokoh ini bernama Amr bin Luhai Dia adalah seorang pemimpin Bani Khuza'ah Dia tunggu sebagai orang yang bijak Selalu bersedekah Menghargai urusan-urusan agama Hingga orang-orang mencintainya Dan hampir mereka menganggapnya Ulama besar dan wali yang disegani Perlu diketahui Bani Khuza'ah adalah Bani yang menguasai Arab selama berabad-abad Amr bin Luhai adalah orang yang kaya raya Konon katanya dia mencongkel mata 20 ekor unta Karena tradisinya pada saat itu Bila mereka mempunyai seribu unta Maka dia akan mencongkel salah satu dari unta-untanya tersebut Yang berarti dia memiliki 20 ribu ekor unta Alasannya untuk mencegah penyakit Ain Pada saat haji Dia menyembeli 10 ribu ekor unta Dan memberi 10 ribu pakaian Setiap harinya dia memberi makan roti Minyak samin dan madu kepada orang Arab Suatu ketika Amr bin Luhai pergi ke Syam Dia melihat penduduk Syam menyembah berhala Dia menganggap itu adalah sesuatu yang baik dan benar Sebab menurutnya Syam adalah tempatnya para Rasul dan kitab Maka dia pulang membawa berhala yang bernama Hubal Dan meletakkannya ke Kaabah Kemudian dia mengajak penduduk Mekah Untuk mempersekutukan Allah Dengan menyembah berhala itu Orang-orang Hijaz Atau penduduk sekitaran Mekah Banyak yang mengikuti penduduk Mekah Karena orang-orang di luar Mekah Menganggap orang-orang Mekah itu sebagai pengawas Kaabah Dan penduduk tanah suci Dikisahkan bahwasannya Amr bin Luhai memiliki Khodam Atau pembantu dari bangsa Jin Jin ini memberitahu kepadanya tentang berhala-berhala Kaum Num yang terpendam di Jeddah Maka dia pun datang ke sana dan mengangkatnya Lalu membawanya ke Tihamah Setelah musim haji Dia menyerahkan berhala-berhala itu kepada berbagai kabilah Akhirnya berhala-berhala itu pun kembali ke tempat asalnya Sehingga setiap kabilah Dan di setiap rumah Hampir pasti ada berhalanya Mereka juga memenuhi Masjidil Haram Dengan berbagai macam berhala Bahkan menurut sejarah Ketika Rasulullah menakukkan Mekah Berhala yang dihancurkan Rasulullah ada 360 berhala di sekitar Kaabah Karena mereka adalah orang jahiliah atau orang bodoh Mereka menganggap kemusyrikan yang dilakukan adalah Pada jalur yang benar Jalur agama Nabi Ibrahim AS Mereka juga mempunyai tradisi Dan upacara penyembahan berhala Yang mana mayoritas dibuat oleh Amr bin Luhai Sementara orang-orang mengira Apa yang diucapkan Amr bin Luhai itu adalah sesuatu yang baru Dan baik Serta tidak mengubah agama Ibrahim Di antara penyembahan berhala yang mereka lakukan adalah Pertama Mereka mengelilingi berhala dan mendatanginya Merkomat kamit di hadapannya Meminta pertolongan tak kala menghadapi kesulitan Berdoa untuk memenuhi kebutuhan Dengan penuh keyakinan bahwa berhala-berhala itu bisa memberi syafaat di sisi Allah Dan mewujudkan apa yang mereka kendaki Kedua Mereka menunaikan haji dan toaf di sekeliling berhala Merunduk dan sujud di hadapannya Ketiga Mereka bertakorup dengan menyajikan berbagai macam korban Menyembeli hewan piaraan Demi berhala dan menyebut namanya Keempat Jenis takorup yang lain mereka menghususkan sebagian dari makanan dan minuman yang mereka pilih untuk disajikan kepada berhala Dan ada juga yang dikhususkan bagian tertentu dari hasil panen dan binatang ternak darahan mereka Untuk Allah Yang pasti mereka mempunyai banyak sebab untuk memberikan sesajian atau sesajian kepada berhala yang tidak akan sampai pada Allah Dan apa-apa yang mereka sajikan pada Allah hanya sampai pada berhala-berhala mereka itu Dan ada lagi yang lucu dari tradisi jahiliyah Ajaran dari Amr bin Luhai Yaitu ada yang namanya Al-Bahirah As-Saibah Al-Wasilah dan Al-Hami Yang diperlakuan sedemikian rupa seperti belharap Padahal mereka adalah unta dan domba Ibnu Ishaq merewayatkan Al-Bahirah adalah anak dari As-Saibah Yaitu unta bentina yang telah beranak sepuluh Yang semuanya betina dan sama sekali tidak mempunyai anak jantan Unta ini tidak boleh ditunggangi Tidak boleh diambil bulunya Dan susunya tidak boleh diminum kecuali oleh tamu Jika kemudian melahirkan anak betina lagi Maka telinganya harus dibelah Setelah itu dilepaskan secara bebas bersama induknya Yang juga harus mendapat perlakuan yang sama Al-Wasilah adalah domba betina yang mempunyai lima anak kembar Yang semuanya betina secara berturut-turut Tapi ada riwayat lain Kalau Wasilah adalah domba betina yang melahirkan Anak kembar yang terdiri dari jantan dan betina Maka yang jantan disebut Wasilah Domba ini bisa dijadikan sarana takorub Mereka berkata Aku mendekatkan diri dengan domba ini Tapi jika setelah itu melahirkan anak jantan Dan tidak ada yang mati Maka domba ini boleh disembelih Dan dagingnya boleh dimakan Al-Hami adalah unta jantan Yang sudah membuntingi Sepuluh anak betina secara berturut-turut Unta seperti ini tidak boleh ditunggangi Tidak boleh diambil bulunya Harus dibiarkan lepas Dan tidak boleh dimanfaatkan Untuk kepentingan apapun Hal ini sudah Allah jelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 103 Inilah Ammar bin Luhai Tokoh yang pertama kali membawa Dan mengajak orang-orang Untuk menyembah berhala Sebelum diutisnya Rasulullah SAW Yang mengubah ajar Nabi Ismail Atau Nabi Ibrahim Bahkan dalam hadis Dengan berbagai redaksi dan riwayat Seperti Imam Bukhari, Imam Ahmad Dan lain sebagainya Dijelaskan bahwa Rasulullah SAW Melihat Ammar bin Luhai Menyeret ususnya di neraka Mohon maaf bila ada salah Dan mohon dikoreksi Wallahu'ala Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati